Halo viewers, kembali lagi dengan saya Gina Mesya dan kali ini saya masih membawakan kelanjutan dari kasus guru yang dianianya di Kepupatan Rejang Lebong. Bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut berikut ulasannya di News Update. Kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang guru dari SMA Negeri 7 Rejang Lebong yaitu Zaharman. Kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong. Zaharman 58 tahun ini berbuntut panjang. Meski masih dirawat di rumah sakit bunda kota Lubu Linggau namun Zaharman dilaporkan oleh pihak wali murid. Bagaimana kelanjutannya berikut ulasannya. Ya, pelapor merupakan anak dari wali murid yang melakukan penganiayaan kepada guru Zaharman. Labu 2 Agustus 2023. Laporan terkait tindak kekerasan terhadap anak. Kesinya anak wali murid merasa tidak bersalah sebagaimana yang ditudingkan kepadanya. Hingga saat ini penyidikan dan pemeriksaan sudah diambil dan masuk mencari terduga pelaku penganiayaan. Guru Zaharman diketahui dia niaya oleh orang tua wali murid berinisial AR warga kecamatan Binduriang menggunakan ketapel dari jarak 5 meter saja. Ketapel tersebut tepat mengenai mata sebelah kiri guru Zaharman hingga menjalani perawatan intensif di rumah sakit AR Bunda Kota Lubu Linggau. Waka Poles Rejang Lebong AKBP Jodoh Trisno Tampu Bolon SH SIKMH didampingi Waka Poles Kompolius Yadi membenarkan kejadian tersebut. Akibat dari tindakan tersebut guru Zaharman dilarikan ke rumah sakit AR Bunda Lubu Linggau karena mengalami pendarahan hebat di mata sebelah kirinya Fluors. Saat ini guru Zaharman dirujuk ke rumah sakit Palembang. Semoga guru Zaharman lekas sembuh ya Fluors. Bagi viewers yang mau membaca berita-berita terkini lainnya, viewers dapat mengunjungi laman rakyatbengkulu.isw.id. Saya Gina Misha, sampai jumpa di berita berikutnya.